Turki dan Rusia yang mendukung pihak lawan dalam konflik tersebut pada 2018 sepakat untuk memudah sonar de eskalasi di kawasan Idlib. Namun, ofensif pemerintah surya merusak kerjasama rapuh antara Ankara dan Moskow. Turki menyatakan telah memenuhi tanggung jawabnya di kawasan Idlib, Suria sesuai dengan kesepakatan de eskalasi dengan Rusia dan Iran. Demikian, Wakil Presiden Fuad Oktay pada Sabtu setelah peningkatan kekerasan dalam beberapa hari terakhir. Ankara mengaku akan menggunakan kekuatan militer untuk mengusir pasukan Suria kecuali mereka mundur hingga akhir Februari. Presiden Tayyip Erdogan, pengacang bakal menyerang pasukan pemerintah Suria dimanapun di Suria jika ada lagi tentara Turki yang terluka. Rusia yang mendukung Presiden Suria Basar Al-Assad mengatakan Turki melanggar kesepakatan yang dicapai dengan Moskow dan memperburuk keadaan di Idlib. Kremlin menyebutkan Ankara kagal menetralisir petempur di lokasi tersebut. Sementara itu, Oktay mengatakan kepada media NTV bahwa Turki bertekad memukul mundur pasukan Suria di Idlib dan Ankara secara tegas menyampaikan sikapnya tentang Idlib kepada Moskow dalam perbicaraan tersebut. Kita tidak bisa menutup mata atas kekejaman yang terjadi pada tetangga kita, kata Oktay, menambahkan bahwa Turki yang menampung lebih dari 3,6 juta pengungsi Suria tidak mampu menangani arus migran baru dari Idlib di mana ratusan ribu orang tertelantar. Turki memenuhi tanggung jawabnya di Idlib. Sejumlah pos pemantauan kami kini jatuh ke daerah-daerah yang dikuasai rezim Suria, katanya mengacu pada pos pemantauan militer Turki di Idlib yang dibentuk berdasarkan perjanjian 2018. Dalam tanggapan yang jelas terhadap kritikan Rusia pada kamis, Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Bakar, mengatakan, Turki akan menggunakan kekuatan melawan kelompok pemberontak yang menanggar kejahatan senjata pada 12 Januari di Idlib dan Ankara akan mengirim bala bantuan untuk mengandalkan Idlib. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Kavusoglu, akan bertemu Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, pada minggu selama konferensi keamanan Buncen, seperti dilansir kantor berita Interfax.